saya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallamihi wa manu ala wa ba'du kita lanjutkan ya kita lanjutkan lagi sekarang kita ada di pelajaran yang ke 25 adar sulhomisu wal isyu pelajaran yang ke 25 kita lihat disini ada percakapan kita baca dulu percakapannya ayna anwaru ya guru bertanya ayna anwaru ya umaru anwar disitu nama orang bukan lebih percaya itu nama orang ayna anwaru karena bentuknya seperti fi'il maka dia tidak bertanggung ayna anwaru ya umaru dimana si anwar wahai umar kemudian si umar menjawab la adri la tidak adri saya mengetahui la adri saya tidak mengetahui adri fi'il mudore dari daro yadri daro yadri la adri saya tidak tahu ro'ay tuhu kobla kolilin saya melihatnya barusan kobla sebelum kolil sebentar sebelumnya sebelumnya itu sebentar ya maksudnya barusan ro'ay tuhu kobla kolilin saya melihatnya barusan kanawakifan khorijal fasli tadi dia wakifan berdiri ya wakifan berdiri khorijal fasli di luar kelas tadi dia berdiri di luar kelas ya wakifan harokatnya dia jadi an karena dia jadi khobarkana ini yang akan kita pelajari sekarang ya khobarkana kanawakifan khorijal fasli khorijal karena harokatnya fatha dia jadi zorok makan ya dia jadi ada amama ada khorfa ini ada khorija kanawakifan khorijal fasli tadi dia berdiri di luar kelas kaifahalu amarinil ana ya sa'adu amarin ya ketemu dengan al-ana amarinil ana kaifahalu amarinil ana ya sa'adu bagaimana keadaan si ammar sekarang wahai sa'ad karena marildon mundu usbu'in ya dia katanya sakit ya marildon jadi khobarkana juga ya karena marildon mundu usbu'in dia telah sakit semenjak seminggu dia sakit sejak seminggu yang lalu mundu itu semenjak yang namanya semenjak atau sejak berarti ke belakang berarti telah lewat ya dia sakit sejak seminggu yang lalu kemudian sa'adu penjawab la yazalu marildon ya fadil la tashayhi la yazalu ini satu kesatuan ya la yazalu ini satu kesatuan yang artinya itu adalah masih masih la yazalu marildon nah marildon disitu jadi khobar dari la yazalu karena dengan la yazalu ini saudaraan makanya pengaruhnya sama yaitu memansungkan khobarnya la yazalu marildon la fadil la tashayhi dia masih sakit wahai fadilata shayhi fadilata mudof ya dimudofkan ke shayhi kemudian munada dipanggil maka dia jadi mansu kemudian guru bertanya lagi sami tu'an nahu yuridu an yatru kal mustashfa wayar wayar jia ila baytihi sami tu'an nahu saya mendengar bahwasannya dia ya yaitu si amar yuridu dia ingin apa yang dia inginkan an yatrukal mustashfa jadi an yatrukal mustashfa posisinya disitu jadi makulun bihi dari yuridu cuman makulun bihinya berupa mas darmu awal ya yatruka mansung karena ada an disitu ya wayar jia kenapa wayar jia seakan-akan begini sami tu'an nahu yuridu an yatruka wa an yar jia ya asalnya seperti itu jadi yat yar jia itu atopnya itu ke yatruka sami tu'an nahu yuridu an yatruka mustashfa wayar jia ila baytihi saya mendengar bahwasannya dia ingin keluar dari ingin meninggalkan mustashfa meninggalkan rumah sakit dan ingin ya kembali ke rumahnya asohihun apakah ini benar kemudian la haza goiru sohihin tidak ini tidak benar goiru sohihin goiru jadi khobar dari haza goiru mudoh sohihin mudoh ilahinya mazaya malu abu kaya ibrahim ibrahimu apa yang dikerjakan apa pekerjaan bapak kamu wahai ibrahim sami tu'an nahu wazirun saya mendengar bahwasannya dia seorang menteri kemudian ibrahim menjawab kanawazirun koblasanatain beliau adalah tadinya beliau seorang menteri koblasanatain berarti dua tahun yang lalu beliau seorang menteri dua tahun yang lalu dua tahun yang lalu beliau seorang menteri huwal anah safirun beliau al-ana sekarang ya safir ya safir itu berarti duta besar dan apa pekerjaan bapak kamu apa yang dikerjakan oleh bapak kamu wahai amru wahai amr kola li ahadu zumalaika innahu mudarisun ahadu zumalaika salah seorang teman kamu kola li berkata kepada saya karena disitu kola tidak boleh pakai anah tapi pakainya inah karena dia jadi makulungkau kola li ahadu zumalaika innahu mudarisun salah seorang teman kamu berkata kepada saya bahwasannya beliau yaitu bapak kamu mudarisun seorang guru kemudian amr menjawab karena mudarisun min koblu beliau asalnya sebelumnya adalah seorang guru min koblu nah disini agak rumit ya min di depannya ada kobla ya nah biasanya setelah kobla itu ada mudaf ilaihnya kobla magribi kobla sanate dan seterusnya kalau mudaf ilaihnya dihilangkan maka dia jadi mabni doma koblu ada min ataupun tidak ada min dia koblu karena mudarisun min koblu beliau seorang guru tadinya sebelumnya wahwal anamu wajihun firma dari si sana beliau sekarang adalah penasehat di sekolah-sekolah SMA dan apa pekerjaan bapak kamu ya karena syurtian wahwal anamutakwaidun beliau tadinya seorang polisi dan beliau sekarang adalah mutakwaidun pensiunan beliau sekarang pensiun wahai abu bakar kultali engkau berkata kepada saya kapan kublasala sisanawatin 3 tahun yang lalu engkau berkata kepada saya 3 tahun yang lalu karena disitu maka tidak boleh pakai anak tapi harus pakai inna inna abaka sesungguhnya bapak kamu amidu kulliyatil handasati sesungguhnya bapak kamu dekan dekan itu ketua jurusan ya dekan fakultas teknik amutakwaidun apakah beliau sekarang pensiun tidak beliau masih jadi seorang dekan saya mendengar saya mendengar bahwasanya saudara kamu seorang dokter yang terkenal kembalinya itu ke si saudara dan orang-orang sakit mendatangi beliau dari seluruh penjuru Pakistan min huruf jar jami'i karena adami karena adamin jami'i mudok anha'i mudok ilaih dari jami'i anha'i mudok pakistana mudok ilaih dari anha'i karena pakistan tidak bertanggung ketika jadi mudok ilaih dia matah asohihun apakah ini benar na'am ha'gasohihun yafadilatasyaihi benar ini ya cerita ini khobar ini adalah benar berikutnya ya usmanu idhab ilal maktabati wahatil juz asalisa min lisanil arabi wahai usman pergilah kamu ke perpustakaan hati dan datangkanlah berikanlah juz yang ketiga dari lisanul arab kemudian Hashim bertanya yafadilatasyaihi adunnu anna lisanal arabi mu'jamun wahai fadilatasyaih saya menyangka bahwasannya lisanul arabi kitab kamus kamus kemudian guru menjawab na'am huamu jamun kabirun ya dia adalah kamus yang sangat besar huamu jamun kabirun fi ishrina bukan ishrina ya tapi ishrina karena ada fi disitu ya huamu jamun kabirun fi ishrina juz dia adalah kamus yang besar semuanya dalam 20 jilid 20 juz kemudian Hashim bertanya lagi liman hua yafadilatasyaih milik siapa karangan siapa kamus tersebut wahai fadilatasyaih hua libnimanzurin ya kamus tersebut tisanu arab karangan ibnu manzur kemudian ya riji'un usmanu usman kemudian kembali lagi dari perpustakaan kemudian usman berkata al-maktabatu muglaqatunil anah ya syaihu perpustakaan tutup sekarang wahai syaih ya kuluna mereka berkata inna hakanat maftuhatan ila azan zuhri sesungguhnya mereka berkata sesungguhnya perpustakaan tersebut muka sampai azan buhur setelah azan buhur berarti tutup wahai abbas katakanlah kepada saudara kamu yang belajar di tahun yang kedua yang belajar tahun yang kedua satu tahun dua semester tahun yang kedua berarti semester tiga atau semester empat wahai abbas katakan kepada saudara kamu yang belajar di tahun yang kedua nah ya ya tini ya harusnya kan ya tini kenapa tinya ya dari ya tih hilang tapi dari taktu langsung ke nu tini tini tidak tini karena dia jadi jawab dari fiil amr kul jawaban dari fiil amr itu majzum karena ya tih ata ya tih karena ya tih ujungnya ada hurufnya ketika jazm maka ya nya hilang jadi ya tini ya tini katakan kepada saudara kamu yang belajar di tahun yang kedua untuk mendatangi saya besok ya tini godan ya kemudian abbas mengatakan saya akan berkata kepadanya insyaallah ya kita lihat disini ajib anil as'ilatil hati-hati jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ayna kanan anwar wakifan dimana si anwar berdiri nah lihat disitu ya karena wakifan khori jalfasli dia berdiri di luar kelas ayuridu ammarun anjatrukal mustashfa apakah ammar ingin meninggalkan rumah sakit kemudian lah jawabannya enggak ya karena jangan ingin buru-buru ya ayuridu ammarun anjatrukal mustashfa la ya la yuridu anjatrukal mustashfa berikutnya manil man alladzi abuhu safirun manilladzi abuhu safirun siapa yang bapaknya seorang duta besar alladzi abuhu alladzi abuhu safirun ibrahim yang bapaknya duta besar adalah ibrahim manilladzi abuhu syurtiyun mutaqwa idun siapa yang bapaknya pensiunan polisi alladzi abuhu syurtiyun mutaqwa idun mau pakai hua juga silahkan ya hua disitu jadi domir fasol alladzi abuhu syurtiyun mutaqwa idun hua yakubu adalah si yakub kemudian man zahaba ilal maktabati siapa yang pergi ke maktabah alladzi zahaba ilal maktabati ya abbasun ya usman yang pergi ke maktabah adalah usman man allafa lisan al-arabi siapa yang mengarang lisan al-arabi allafahu yang mengarangnya adalah allafahu ibnu manzuri yang mengarangnya adalah ibnu manzuri fi kam juz'an hua dalam berapa juz dia yaitu lisan al-arabi hua fi inshri na juz'an dia di dalam ada 20 jilid akanatil maktabatu maftuhatan apakah perpustakaannya terbuka la kanatit la kanat muglaqotan ya jadi muglaqotan karena ada kanat disitu berikutnya ikhla ilmi salah ini baca dua contoh berikut kemudian masukkan kanat ke kalimat-kalimat berikut hamidun maridun il ana hamid sakit sekarang kanahamidun maridun amsi kalau ada kanat kalau tidak ada kanat berarti waktunya apalagi ada al-ananya berarti sekarang kalau ada kanat berarti lampau karena-karena itu fi ilmadi jadi di tadi sebelumnya apalagi ada kata amsi kemarin kanahamidun maridun kanahamidun maridun amsi hamid sakit kemarin kemarin si hamid sakit berarti sekarang sudah sembuh nah lihat disini perbedaannya maridun sebelum ada kanat dia maridun setelah ada kanat dia maridun hamidunnya tidak berubah karena dia jadi isim kanatnya kobar kanatnya jadi mangsu zainabu tolibatun kanat karena kanat ini fi ilmadi karena kanat ini fi ilmadi fi ilmadi ketika zainab perempuan domirhia adalah kanat jadi kanat zainabu tolibatun si zainab tadinya seorang mahasiswi sekarang kita lihat hatiannya disini kanatnya disimpan di awal ya berbeda dengan pelajaran ketika laisa di awal-awal jadi dua pelajaran yang kedua laisanya itu disimpannya itu setelah muktadanya setelah disimpan kalau disini sebelumnya terserah mau yang mana aja sama ya lihat disini al-ma'ubaridun sekarang masukkan kanat kanal-ma'ubaridan al-babu maftuhun kanal-babu maftuhan an-nafidhatu mughlaqotun kanatil kanat sekarang nafidhat cawai ya kanatil nafidhatu mughlaqotan hashimun mudarrisun kana hashimun mudarrisan al-rojulun nasroniyun kana al-rojulun nasroniyan al-jawu baridun kana al-jawu baridan al-mudiru jalisun fi gurfatihi kana al-mudiru jalisan fi gurfatihi hadihis sa'atu rohi sotun kanat hadihis sa'atu rohi sotan umaru rojulun goniun kana umaru rojulan gonian ikutin ya karena goni itu jadi naaf dari rojul amuna mudiru madrosatin dimudofkan paman kami adalah kepala sekolah sebuah sekolah kana amuna mudiru madrosatin gitu ya lihat disini teorinya hamidun muntada tolibun khobar ketika kemasukan kana hamidun tidak disebut muntada lagi tapi disebutnya itu isim kana tolibun tidak disebut khobar aja tapi disebutnya itu khobar kana mungkin tadi belum diterjemahin ya al-ma'ubaridun air tersebut tadi air tersebut tadinya dingin al-ba'bu mafthuhun pintu tersebut tadinya terbuka jendela tersebut tadinya tertutup kemudian hashim tadinya seorang guru laki-laki tersebut tadinya nasrani al-jawubaridun udaranya dingin udaranya dingin kemudian kepala sekolah duduk di ruangannya kemudian jam ini jam ini murah kemudian umaru seorang laki-laki yang kaya kemudian amuna mudir di rumah kami adalah seorang kepala sekolah di sebuah sekolah kita potong aja dulu kita sambung di pelajaran yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh